Idul Adha pada setiap tanggal 10 Zulhijjah juga dikenal dengan sebuatan Hari Raya Haji, di mana kaum muslimin yang sedang menunaikan haji yang utama yaitu wukuf di Arafah. Mereka semua memakai pakaian serba putih dan tidak berjahit, yang disebut pakaian iram. Melambangkan persamaan akidah dan pandangan hidup, mempunyai tatanan nilai yaitu nilai persamaan dalam segala segi bidang kehidupan. Tidak dapat dibedakan antara mereka. Semuanya merasa sederajat. Sama-sama mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Perkasa, sambil bersama-sama membaca kalimat Talbiah. Di samping Idul Adha dinamakan juga, Idul Kurban. Karena pada hari itu Allah memberi kesempatan kepada kita untuk lebih mendekatkan diri kepadanya. Bagi umat muslim yang belum mampu mengerjakan perjalanan haji, maka ia diberi kesempatan untuk berkurban. Yaitu dengan menyembeli hewan kurban sebagai simbol ketakwaan dan kecintaan kita kepada Allah SWT. Jika kita menengok sisi historis dari perayaan Idul Adha ini, maka pikiran kita akan teringat kisah teladan Nabi Ibrahim. Yaitu ketika beliau diperintahkan oleh Allah SWT untuk menempatkan istrinya hajar bersama Nabi Ismail putranya, yang saat itu masih menyusu. Mereka ditempatkan di suatu lembah yang tandus, gersang, tidak tumbuh sebatang pohon pun. Lembah itu demikian sunyi dan sepi tidak ada penghuni seorang pun. Nabi Ibrahim sendiri tidak tahu, apa maksud sebenarnya dari wahyu Allah yang menyuruh menempatkan istri dan putranya yang masih bayi itu, ditempatkan di suatu tempat paling asing, di sebelah utara kurang lebih 1600 km dari negaranya sendiri Palestina. Tapi baik Nabi Ibrahim, maupin istrinya Siti Hajar, menerima perintah itu dengan ikhlas dan penuh tawakal. Karena pentingnya peristiwa tersebut, Allah mengabadikannya dalam Al-Quran. Ya Tuhan kami sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di suatu lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumahmu, baik itulah yang dimuliakan. Ya Tuhan kami, sedemikian itu agar mereka mendirikan salat. Maka jadikanlah ganti sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rizkilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Kies Ibrahim 37 Seperti yang diceritakan oleh Ibnu Abbas bahwa tak kalah Siti Hajar kehabisan air minum hingga tidak bisa menyusui puterannya Nabi Ismail. Beliau mencari air kian kemari sampai